Orang pertama Orang kedua Orang kedua Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Ada apa ya Pak Kami dari keluarga terpandang disini Pak Keluarga Bapak Wayuno Nah Disini kami mau menyumbangkan Untuk pembangunan Pantiasuan ini Pak Saya lihat Pantiasuannya masih jelek Nah ini makanya saya menyumbangkan Satu miliar Pak Banyak sekali tau Pak Ya kan Ini Pak Ya saya terima ini Pak Ini nanti mau ditulis dengan nama Bapak siapa Oh ya jangan lupa Pak nanti Diumumin di masjid ya Pak Keluarga Bapak Wayuno Menyumbangkan satu miliar ya Jangan lupa Pak Terus nanti kalau misalnya Saya butuh apa-apa nanti Saya juga dibantu ya Pak Ya siap Pak siap Ya 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 semoga keluarga Bapak Mendapat barokah Mendapat kesehatan Amin Amin Assalamualaikum 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 Pengumuman Tetangga kita Bapak Wayuno Telah menyumbangkan Pangkasuhan ini Sebesar Satu miliar Cukup sekian informasi dari kalian Terima kasih Assalamualaikum 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 Di konten Ramadan Desaris ini Udah sampai tu episode Yang ke Yang jelas lebih dari satu Kenapa lupa tadi kita udah lihat videonya dimana ada dua orang yang sama-sama beramal tapi yang satunya itu dia ikhlas dalam beramal dan yang satunya ini hitung-hitungannya maunya diruji jadi di episode kali ini kita membahas tentang ikhlas jadi orang yang ikhlas ini ibarat kalau beramal itu dia menggunakan tangan kanan tapi nggak tahu tangan kirinya jadi orang tersebut akan merasa tenang gitu hidupnya nggak kayak yang beramal tapi minta dipuji terus pamrih hitungan itu jadi kayak di hatinya itu ada tuntutan itu tuntutan rasa aku harus beramal aku harus beramal aku harus beramal tapi bukan karena mengharap ridha dari Allah tapi jadi beramal itu jadi rasa gengsi gitu aku harus beramal kalau nggak beramal nanti si Pak Ye menganggap aku miskin aku harus beramal biar aku terlihat sebagai orang terpandang nah itu jadi jangan seperti itu menjadilah orang yang ikhlas ada banyak ikhlas dibalik kita memiliki sikap yang ikhlas yang pertama memiliki ketenangan batin ya seperti tadi itu jadi orang yang ikhlas itu setelah dia beramal sudah dia nggak mikir mau orang itu mau diapain nanti hartanya mau buat apa mau tanggapan orang gimana dia nggak mikir udah pokoknya gitu dan semoga bermanfaat dah selesai kan jadi hatinya itu tenang gitu kalau yang satunya aduh ada tuntutan tuntutan terus-menerus tuntutannya itu bukan tuntutan kebaikan ya tuntutan nafsu gitu nah terus yang kedua kalau ikhlas itu membuat kita tuh jadi istiqomah dalam beramal jadi kalau ikhlas itu sudah tidak menjadi kebiasaan dalam beramal misalnya kalau contoh orang ikhlas walaupun dia kan cuman misalnya sedekah atau infak cuma dua ribu seribu tapi dia tuh terus-terusan gitu setiap ada kelebihan dia sumbangin tapi kan beda kalau sama orang yang nggak ikhlas yang penting gede dia pas besoknya dia bingung nggak bisa lagi kan yang ketiga jelas mendapat pahala dari Allah jadi orang yang ikhlas itu pahalanya itu bener-bener bener-bener penuh gitu bener-bener sesuai yang dijanjikan oleh Allah gitu kan yang dijanjikan oleh Tuhan itu sesuai jadi beda kalau sama orang yang nggak ikhlas itu ya dia dapatnya itu dia dapatnya pujian dia dapatnya itu tapi pahalanya itu udah habis gitu loh nah itu tadi beberapa bahwa hikmah jika kita menanamkan sikap ikhlas di dalam hati kita semoga Ramadan kali ini kita bisa belajar untuk ikhlas puasanya yang ikhlas jangan karena orang tua puasanya harus ikhlas ya jangan karena nanti ejek teman jangan karena eh lu bocah nggak puasa jangan karena itu harus ikhlas dan harapannya nanti kedepannya setelah Ramadan kita sudah terbiasa menjalani sikap ikhlas sekian Ramadan dan di series episode kali ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu yang mau di omongin komen aja di bawah terus like share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh